Kunjungan kerja Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Dr. Rande Setiobudianto SHMH Kunjungan kerja Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Dr. Rande Setiobudianto SHMH bersama Ketua Bayangkari Daerah Selut Nyonya Heni Setiobudi di Polres Minahasa 27 Februari 2023 Kunjungan kerja Kapolda Sulawesi Utara ini disambut Kapolres Minahasa AKBP Tony Bambangsoisa SIK bersama Ketua Bayangkari Cabang Minahasa Nyonya Melda Bambangsoisa dan Wakapolres Minahasa Kompol Hindar Sapanggalo ESOS bersama Ibu Wakil Ketua Bayangkari Cabang Minahasa Nyonya Irene Hindar Sapanggalo beserta PJU Kapolsek Anggota dan Bayangkari serta Forkopinda Laporan Kapolres Minahasa dilanjutkan dengan pengalungan bunga dan pemberian bukit bunga Rombongan Kapolda Sulawesi disambut persembahan tari-tarian kebesaran, tari lenso dan musik olintang yang menjadi khas daerah Minahasa Rombongan Isra Rombongan Isra Rombongan Isra Rombongan Isra Dilanjutkan dengan peresmian lapangan apel Tantia Subila Jati oleh Kapol Diasulut Irjen Polteran Desebio Budianto SHMH Usai peresmian dilanjutkan dengan foto bersama Sekarang ini, saya ingin menyatakan bahwa Pemaparan apel Tantia Subila Jati Fores Inasa bisa di gunakan Terima kasih Dua, tiga Kapol Diasulut menuju ke tempat transit didampingi Kapol Res Minahasa dan Forkopinda di lobi lantai 1 Polres Minahasa Setelah itu, rombongan menuju ke Yama Resort untuk melaksanakan makan siang bersama Usai makan siang, Kapol Diasulut dan Kapol Res Minahasa bersama rombongan melaksanakan tatap muka di Aulatan Satrisna Namun sebelumnya, Kapol Diasulut melaksanakan doorstop bersama para awak media Kapol Diasulut Irjen Polteran Desebio Budianto menjelaskan Tujuan kunjungan kerja ke Polres Minahasa adalah dalam rangka mengecek kesiapan dari seluruh angkota Polres Minahasa untuk melaksanakan tugas melayani masyarakat dan menjaga kamtip mas di Minahasa Kapol Diasulut juga mengapresiasi renovasi kantor Polres Minahasa yang sudah bagus Ini juga untuk membuat rasa nyaman ketika melakukan aktivitas di kantor serta memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Kunjungan ke Minahasa ini juga merupakan salah satu agenda khusus adalah persiapan pemilu pada tahun 2024 Tujuan saya kesini adalah dalam rangka mengecek kesiapan dari seluruh anggota Polres Minahasa melaksana tugas melayani masyarakat melakukan penegakan hukum dan seluruh anggota Pemilu pada tahun 2024 Itu semua yang menjadi kewajiban dari Polres Minahasa dalam rangka tugas sehari-hari Tentu saya melihat bahwa kesiapan yang semua sudah siap untuk melakukan tugas Kemudian kantornya juga sudah bagus Artinya bahwa dengan saya datang ke sini mendapatkan laporan dari Kam Pores kemudian melihat secara langsung Nah, dari situ kemudian tentu bisa melakukan evaluasi, kemudian melakukan berbagai hal yang berhubungan dengan pelaksanaan masyarakat tugas. Nah, saat ini salah satu yang menjadi agenda khusus daripada Polda Sulawesi Utara, salah satunya adalah berkaitan dengan persiapan pemilu yang akan dilaksanakan di 2024. Nah, tentu yang kita melakukan pertama adalah secara internal, kami menghitung dulu berapa anggota kami, kemudian berapa TPS, setelah itu nanti dihitung berapa TPS yang rawan, kurang agar rawan, kemudian yang aman. Nah, setelah itu kami juga sudah koordinasi dengan KPU untuk menyiapkan segala sesuatunya dengan Bawaslu yang berhubungan dengan aturan-aturan penegakan hukum, nanti akan ada kagum duk. Semuanya sudah kami siapkan segala sesuatunya, harapannya bahwa masyarakat dapat melaksanakan kegiatan pemilu di 2024 dengan aman, dengan nyaman, sesuai yang sudah diatur oleh pemerintah. Sementara itu, Ketua Daerah Bayangkari Sulut Ibu Heni Setia Budi melaksanakan tatap muka dengan bayangkari cabang Minahasa. Di sela-sela kegiatan tersebut, dilakukan penyerahan bantuan untuk warakawuri, disabilitas, dan anak yatim Polri. Setelah itu dilanjutkan dengan peninjauan UMKM, kantor Bayangkari, serta posyandu. Usai tetap muka, Kapolja Sulut bersama rombongan menuju ke tempat transit yang didampingi Kapolres Minahasa. Kunjungan dilanjutkan ke TK Kemala Bayangkari Tondano oleh Kapolja Sulut dan Ketua Bayangkari Daerah Sulut, beserta rombongan yang didampingi oleh Kapolres dan Ketua Bayangkari Cabang Minahasa. Melihat langsung performance anak-anak di panggung. Setelah mengunjungi TK Kemala Bayangkari, rombongan melanjutkan kunjungan ke Panti Asuhan Dorkas Tondano. Di Panti Asuhan Dorkas tersebut, Kapolja Sulut dan Ketua Bayangkari Daerah Sulut serta rombongan yang didampingi oleh Kapolres dan Ketua Bayangkari Cabang Minahasa berbagi kasih dengan anak-anak Panti Asuhan. Kapolja juga melakukan penyerahan Pali Asih dan kemudian foto bersama dengan pengurus dan anak-anak Panti Asuhan Dorkas. Demikian kunjungan kerja Kapolja Sulawesi Utara dan Ketua Bayangkari Daerah Sulut serta rombongan di Polres Minahasa. Polres Minahasa! Selamat menikmati! Selamat menikmati!